Intro Halo, saya Dr. Stephanie, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Intro Selama ini suaminya kerja di luar kota, pelaku yang merasa kesetian berselingkuh dengan tetangganya. Waktu pelaku ini hamil, dia takut kalau sampai anak yang dia kandung adalah anak tetangganya. Apalagi usia kehamilan bayinya itu tidak sesuai dengan saat terakhir pelaku berhubungan badan dengan suaminya. Daripada ambil resiko, pelaku memilih untuk melenyapkan nyawa darah dagingnya sendiri. Waktu tindakannya ini ketahuan oleh pihak yang berwenang, suami pelaku mendesak untuk dilakukan tes DNA agar dia tahu anak siapa yang dikandung oleh istrinya. Dan hasil tes DNA-nya akan kita bahas di video ini. Pelaku ini seorang wanita, usianya 22 tahun. Pelaku dan suaminya ini baru menikah selama 1 tahun. Dan memang di awal menikah mereka sepakat untuk menunda punya anak karena alasan mereka belum stabil secara ekonomi. Suaminya pelaku ini saat menikah itu masih kuliah sambil bekerja. Sementara pelaku sendiri setiap nikah, pelaku memilih untuk stop bekerja, stop kuliah dan dia memilih jadi ibu rumah tangga. Tujuannya semoga nanti dia bisa 100% mengurus suami dan kalau misalkan nanti mereka punya anak ya mengurus anaknya. Sampai 1 hari suaminya pelaku ini mendapat tawaran kerja tapi pekerjaannya itu di luar kota. Suaminya pelaku seperti ragu-ragu ini diambil nggak ya? Ini karena dari segi juga haji, dari segi jenjang karirnya pekerjaannya sangat menjanjikan. Misalkan saat itu suaminya pelaku ini menerima tawaran pekerjaannya, gajinya itu akan sangat-sangat cukup untuk menghidupi istrinya. Nah, gila setelah diskusi sama si pelaku ini, sepakatlah suaminya pelaku menerima pekerjaan tersebut. Dan kontrak kerjanya itu selama 5 tahun. Selama suaminya kerja di luar kota, pelaku ini sering merasa kesepian. Apalagi kan suaminya ini cuma bisa pulang itu sekitar ya kadang sebulan sekali, kadang dua bulan sekali. Dan gara-gara ini pelaku sama suaminya sempat bertengkar. Gara-gara si pelaku ini komplain, selama kamu tuh kerja di luar, aku tuh kesepian di rumah, aku tuh nggak tau mesti ngapain. Dulu itu, waktu kamu kerjanya masih satu kota sama aku, kan bisa pagi-pagi tuh aku udah kegiatan, aku siapin baju kamu, aku masak. Sekarang itu aku pagi-pagi tuh bener cuma bengong aja kayak orang gila. Dan gara-gara ini akhirnya suaminya pelaku ngalah, yaudah gini deh. Kalau misalkan dia kamu mau stop KB kamu, oke aku setuju. Aku sudah berani kalau sekarang kita punya anak. Karena saat itu memang berkat pekerjaan yang bagus ini, kondisi finansial pelaku sama suaminya ini sudah semakin membaik. Nah maka gara-gara memutuskan, yaudahlah kita nggak usah dunda lagi, kita mulai berusaha supaya mendapatkan keturunan. Tapi lagi-lagi, selepas si pelaku ini, mulai stop KB-nya kan yang namanya mendapatkan keturunan itu pasti perlu waktu. Dan pelaku ini masih sering merasa kesepian. Ya memang sesekali pelaku ini mencoba mengalihkan rasa sepinya dengan dia jalan-jalan sama temen-temennya. Tapi lagi-lagi setiap dia jalan-jalan sama temen-temennya, kesana-kesini ngelap-ngelap ketawa-ketawa, waktu si pelaku ini pulang ke rumah lagi-lagi dia disendirian. Dan pelaku merasa sangat kesepian, apalagi nih misalkan yang namanya ibu-ibu ya misalkan lagi ngobrol sama temen-temen lagi di luar, pasti kan dia akan dengar cerita deh temen-temennya, anaknya begini, suaminya begini, si pelaku ini makin ngerasa melangsah. Dan di tengah-tengah si pelaku ini lagi rapuh-rapuhnya, lagi kesepian-kesepiannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki tetangganya pelaku sendiri yang sering bertamu ke rumahnya pelaku. Jadi ternyata tetangga si pelaku ini itu kan statusnya duda, dia tinggal sendiri, dia sering ngeliat nih, kok ada perempuan yang tinggal sendiri di rumah yang nggak jauh dari tempat dia tinggal. Yang si tetangga pelaku ini tahu, kalau misalkan suaminya pelaku ini langsung sekali pulang, tapi lebih banyak berada di luar kota. Mulai nih, si tetangga pelaku ini tertarik mau iseng. Tetangga pelaku ini kemudian mengarang berbagai alasan untuk bisa bertamu ke rumah pelaku. Ya, kalau dikatakan ya kayak speak-speak gitu lah. Dia bilang pertama itu, dia bilang saya mau pinjam alat tukang, saya mau pinjam tangga. Nah, pada saat mereka berdua di rumah itu, si tetangga pelaku ini sering nih coba-coba. Dia puji, dia rayu, mau bertinggal di sini ya gitu kok sendirian aja suaminya mana. Aduh, sayang banget ya, kok secantik mbak ini seringnya sendiri di rumah, harusnya kan ditemenin. Wuh, kalau saya jadi suaminya mbak sih, saya nggak akan tega ninggalin mbak sendiri. Ya, moda-moda speak-speakkan begitulah. Nah, lama-lama si pelaku ini termakan sama omongannya tangganya. Apalagi si tetangga ini tuh perhatiannya setengah mati, namanya juga ada maunya. Setiap kali mengembalikan ya alat-alat yang dipinjam, atau kadang-kadang sampai si tetangga pelaku ini, itu mengharang alasannya saya numpang mandi ya di rumahnya mbak ya, karena air di rumah saya mati, dan saat itu kan mereka banyak berdua dalam rumah. Dan kemudian pelaku ini termakan dengan bujuk rayunya si tetangganya ini, dan akhirnya si pelaku berselingkuh dengan tetangganya. Pelaku sama tetangganya ini seringkali berhubungan badan di rumahnya si pelaku, diranjang yang sama dengan pelaku dan suaminya tadi, secara diam-diam. Mereka ngumput-ngumput dari tetangga, mereka selalu memilih jam di mana tetangga-tetangga itu, entah sedang kerja atau sedang ya nggak ada di rumah. Pokoknya jam-jam sepilah, jam-jam kerja, jam-jam siang. Dan setiap mereka melakukan hubungan seksual, si tetangga pelaku ini selalu menggunakan kondom, karena yang nggak maulah ini terjadi apa-apa. Dan anehnya lagi, setiap kali suaminya si pelaku ini pulang ke rumah, pelaku itu bisa dengan wajah nggak bersalah, dia tak mesra sama suami, dia layani suami sebaik mungkin, seakan-akan tuh nggak ada kejadian apa-apa. Karena pelaku ini mengaku, kalau dia hanya menganggap hubungannya dengan tetangganya ini sebatas iseng. Dia bilang, saya sama sekali nggak baper kok, dia tuh jangan pelampiasan aja, sementara suami saya tuh ada di luar kota. Dia juga menganggap gitu kok ke saya, kita sama sekali nggak ada niatan serius, saya sama sekali nggak pake perasaan. Tapi suatu hari, pelaku ini terlambat height. Dan waktu pelaku melakukan test pack, memang pelaku ini positif hamil. Dan disinilah awal dari malapetaka. Waktu tau dirinya hamil, pelaku ini sengaja nggak langsung beritahu kabar yang seharusnya dikabar bayi ini ke suaminya. Karena pelaku ini nggak yakin kalau bayi yang dia kandung adalah benar anak suaminya. Jadi ceritanya, selang satu bulan, sebelum suaminya pulang, pelaku ini melakukan hubungan badan dengan si selingkuhannya tadi. Nah, sedangkan pelaku itu baru berhubungan badan dengan suaminya itu sekitar, ya kurang lebih satu mingguan lah. Sebelum dia ngerasa kalau height ini terlambat, dan dia test pack, dia positif hamil. Dan diam-diam, pelaku kemudian melakukan pemeriksaan kehamilannya kebidan. Dia pengen tau, usia kehamilan saya ini berapa sih? Cocok nggak ya? Dengan waktu saya berhubungan badan dengan suami saya. Dan pelaku mendapat kejutan lain, dia sangat shock. Saat tau dari bidan, kalau yang namanya usia kehamilannya itu sudah satu bulan lamanya. Dan saking paniknya waktu itu, pelaku mikir, nggak mungkin ini anak suamiku. Aku tuh baru berhubungan badan sama suamiku itu sekitar satu sampai dua minggu yang lalulah. Satu bulan yang lalu, itu kan aku berhubungan badan sama selingkuhanku. Saking paniknya ini, pelaku kemudian datang ke tetangganya. Dan dengan tenangnya, tetangganya aliasi selingkuhan ini bilang, Udahlah, daripada ribet, kamu akuin aja. Kalau itu anak suamimu, selingkuhan ini sama sekali nggak mau bertanggung jawab. Ada kata memang benar, anak yang dikandung pelaku itu adalah anaknya. Nah, si pelaku ini sempat marah sama selingkuhannya. Dia bilangnya nggak segampang itu. Kamu kan lihat yang namanya ciri-ciri fisik kamu, dari warna kulit sampai segalanya. Itu sama suamiku tuh beda banget. Misalkan anak ini lahir ya anak kamu. Sama suamiku kok beda banget sama dia. Kan suamiku curiga. Dan saat itu dengan tenangnya, selingkuhannya bilang, Yaudah, kalau kamu berani, buktikan aja ini anak siapa dengan tes DNA. Tapi aku ingatkan ya, kalau misalkan dia terbukti memang anakku, yang rusak tetap nama kamu. Dan pelaku semakin merasa ketakutan, dan dia makin terpojok. Sekarang ini kehamilan pertama, yang tadinya dia tunggu-tunggu, ini kerasa kayak kutukan. Sampai suatu hari, pelaku ini nggak tahan lagi. Karena makin hari, kehamilan makin besar, dia makin takut, dia makin mikir nanti misalkan lahir, ini anak siapa? Bagaimana kok suamiku tahu? Dan sampai detik itu, pelaku sama sekali nggak beritahukan kehamilannya ke suaminya. Dan waktu usia kehamilannya itu lebih dari 4 bulan, akhirnya pelaku memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Pelaku membeli obat penggugur kandungan dari toko online di internet, dan pelaku melakukan pengguguran kandungannya itu di kamar mandi rumahnya. Kata pelaku, pada saat penyanyi lahir, saking takutnya dia nggak sanggup melihat janinnya itu, sama dia langsung dimasukkan dalam kantong keresak, dan dia tutup serapat-rapatnya. Dan setelah itu, pelaku melempar keresak yang berisi janin dari alir-alirnya tadi itu ke sungai di belakang rumahnya. Kurang lebih satu hari kemudian, ada seorang ibu yang tinggal di hilir sungai, dia menemukan ada satu kantong plastik yang dia melihat itu samar-samar, isinya itu kok kayak ada boneka, tapi bentuknya aneh. Ibu itu bilang, waktu saya ingat plastik itu tuh kesangkut dan terbatu-batuan, terus kok ada bau-bau kayak aneh gitu. Terus juga ada ya, lalat-lalat di situ, dia deketin, dan saat itu dia lihat, memang plastik itu berisi janin manusia. Kata saksi ini, si ibu ini bilang, waktu saya lihat itu bener janin manusia, saya syok, saya hampir pingsan, saya nggak tahu siapa yang tega membuang bayinya sendiri. Saya langsung teriak, saya manggil ke pihak yang berwenang, dan nggak lama kemudian, pihak yang berwenang datang, dan jasad bayi tadi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan dokter spesialis foresic didapatkan, janin bayi ini jenis lamina laki-laki. Panjang badannya sekitar 24 cm, jadi kira-kira perkiraan usia dalam kandungannya antara 4 sampai 5 bulan. Kulitnya sangat tipis, juga kelopak matanya sudah mulai kepisah, leher dan telinganya sudah kebentuk. Dan diperkirakan saat itu memang kok dari ya, bentuk tubuhnya, juga dari panjangnya tadi, kira-kira itu usia dalam kandungannya baru sekitar 4 sampai 5 bulan. Dalam keadaan seperti ini, janin ini sudah pasti tidak bisa hidup di luar kandungan karena paru-parunya belum matang. Memang waktu dilakukan otopsi, paru-parunya itu bentuknya itu masih warna hitam, masih merah, terus juga sama sekali nggak ada coraknya. Jadi misalkan bayi itu sudah paru-parunya matang, begitu dia keluar, dia melahir, bernafas, dan udara masuk ke paru-paru itu pasti lama-lama di bagian paru akan jadi corak. Corak itu seperti marmer. Tapi di bayi ini warnanya masih homogen, sama sekali nggak ada corak. Udah jelas sekali, bayi ini tidak bisa hidup di luar kandungan. Waktu diambil sedikit ya jaringan paru untuk diperiksa di bawah mikroskop, yang namanya alveoli atau tempat paru-paru itu menaruh udara, gelembung-gelembung di paru itu, itu belum semuanya kebuka. Dan inilah penyebab kematian janin bayi tadi. Jadi bayi ini terlalu kecil, begitu dia keluar, memang mungkin dia mulai bercoba nafas walaupun pelan, tapi saat itu karena nggak ada bantuan alat-alat medis, sudah pasti dia nggak bisa bertahan hidup. Dan kemudian dokter mengambil ya salah satu tulang, yaitu tulang paha untuk tes DNA jika nanti diperlukan. Mungkin kita penasaran ya, misalkan tadi pada saat janin bayi ini keluar, kok waktu dibekap itu ada warna apa kebiruan sih? Ada emar di wajahnya? Itu tadi karena waktu si ibunya tadi, si pelaku tadi, saking dia paranoidnya, begitu bayi janinnya keluar, langsung dia bekap. Nah padahal saat itu, si anaknya dalam keadaan sekarat, dia udah nggak mungkin lagi hidup di luar kandungan. Dalam keadaan sekarat itu, oleh si pelaku dibekap, akhirnya ada luka emar di bagian bibirnya. Pihak yang berwenang benar-benar melakukan pencarian, siapa yang kira-kira tegah membuang bayi di bagian hulu sungai? Dia cari. Dan akhirnya lagi-lagi, kekuatan dari ibu-ibu di sekitar komplek itu. Ada ibu-ibu di sekitar komplek yang bilang, oh ada tuh satu perempuan, yang kelihatannya sih hamil dulu tuh saya lihat, tapi sekarang perutnya tuh udah kempes, udah nggak hamil lagi. Dan ibu-ibu ini ya dengan detail ya kasih informasi ke pihak yang berwenang. Berkat keterangan si ibu ini, pihak berwenang akhirnya bisa menemui si wanita tadi, si pelaku untuk dimintai keterangan. Ya tentu aja. Awalnya pelaku ini nyangkal, dia ngatakan, saya sama sekali nggak hamil. Bihak yang berwenang, kebenar-benar menegaskan, kalau misalkan Anda ini hamil, misalkan Anda nggak ngkau kami nggak apa-apa, tapi misalkan Anda hamil, dan Anda menggugurkan kandungan Anda, Anda ini kemungkinan perlu tindakan medis. Saya nggak nangguh misalkan nanti terjadi apa-apa sama kandungan Anda, sampai Anda nggak keselamat. Waktu diancam begini, akhirnya si pelaku ini ngaku, ya memang saya hamil, dan saya lakukan pengguguran kandungan atas kandungan saya. Dan saat itu si pelaku ini bilang, saya menggugurkan kandungan saya, karena saya nggak yakin, kalau bayi yang saya kandung ini, adalah benar anak suami saya. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit yang sama, dengan rumah sakit tempat janin yang tadi diperiksa. Tapi bedanya, saat itu pelaku diperiksa oleh dokter kandungan, untuk dicek keadaan fisiknya. Memang saat diperiksa itu, payudaranya si pelaku ini masih mengeluarkan air susu. Lahirnya juga masih belum mengecil, dan waktu tes pek itu dilakukan di urinnya, tes peknya itu masih positif. Nah, waktu diperiksa di bagian rahimnya, memang ada robekan di mulut rahimnya si pelaku tadi. Dan waktu dicek, calonnya pelaku itu, masih ada pembalut, yang di situ ada getah nifas, yang warnanya masih merah segar. Setelah diperiksa, pelaku ini sempat menuduh selingkuhannya, sebagai orang, yang sudah memaksa dia, untuk melakukan pengguguran kandungan. Lagi-lagi, pelaku nggak mau dia dihukum sendirian. Akhirnya, selingkuhan pelaku, aliasi tetangganya pelaku tadi, juga dibawa ke kantor pihak yang berwenang, untuk dimintai keterangan. Pihak yang berwenang, kemudian menghubungi suaminya pelaku. Saat itu, kata suami pelaku, saya benar-benar shock, sampai nggak tahu harus berkomentar apa. Rasanya tuh kayak impi buruk. Baru sekitar beberapa minggu yang lalu, saya pulang, saya tengok istri, saya mesra-mesraan sama istri saya. Dia melayani saya dengan baik, yang penuh senyum. Kami tuh sama-sama berharap, bisa segera punya anak, punya keturunan. Terus tiba-tiba, saya dikabari ada kejadian seperti ini. Saking shocknya tuh, saya sempat mengira, saya ini di prank. Dan saking marahnya, waktu suaminya pelaku ini pulang ke rumah, dia begitu kalah, sampai hampir saja, dia membunuh selingkuhannya si pelaku. Tapi untungnya saat itu, dia berhasil tenangkan oleh pihak yang berwenang. Dan untuk keperluan penyidikan, pihak yang berwenang kemudian melakukan tes DNA. Tadi kan diambil tuh, yang namanya sampel tulang, dari janin bayi tadi. Dibandingkan sama ya si ibu tadi, si pelaku, dan juga dari selingkuhannya, dan juga dari si bapaknya tadi, si suami sah dari si pelaku tadi. Dan ternyata, hasil tes DNA-nya membuktikan, kalau janin tadi, adalah anak biologis, dari suami sahnya pelaku. Dan ternyata si pelaku ini, itu nggak paham, bagaimana menghitung perkiraan usia kehamilan, perkiraan usia janin tadi. Waktu si pelaku ini periksa diri kebedaan, kan di USG. Dikatakan, kalau usia kehamilannya ini, itu sekitar 1 bulan. Padahal 1 bulan ini, itu nggak dihitung, dari saat terjadi pembuahan. Tapi dari hari pertama, haid terakhirnya si pelaku. Jadi setelah pelaku selesai haid, pelaku ini berhubungan seksual, dengan selingkuhannya. Saat itu si pelaku ini, tidak dalam masa sumur. Jadi udah jelas, nggak akan ada pembuahan. Dan beberapa minggu kemudian, waktu suaminya pelaku ini datang, mereka berhubungan seksual, dan saat itu si pelaku dalam masa sumur. Dan saat itulah terjadi pembuahan. Pelaku kemudian hamil, dan saat itu pelaku paranoid. Kadang dia melihat, kalau jarak antara dia, berhubungan seksual dengan selingkuhan, dan suaminya ini kan berdekatan ya. Dia bingungnya anak siapa? Pas dikasih tahu di bidan, sudah 1 bulan dia mikirnya, 1 bulan itu dari waktu dia, berhubungan badan dengan selingkuhannya. Padahal, anak yang dikandung oleh si pelaku tadi, benar anak biologis dari suami sahnya. Tapi lagi-lagi, semua sudah terlambat. Suami pelaku kemudian mencerahkan pelaku, dia juga menuntut pelaku dan juga selingkuhannya atas tuduhan berzinahan. Dan pelaku dihukum, dengan tuntutan 10 tahun kurungan, karena melakukan abursi secara ilegal. Dan selingkuhan pelaku mendapat hukuman, 1 tahun penjara atas tuduhan berzinahan. Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, akhirnya akan ketahuan. Selama menyembunyikan suatu kecurangan, orang pasti akan merasa sangat tersiksa. Dia akan diteror rasa bersalah, nggak peduli sebagus apapun, serapi apapun, dia sembunyikan kecurangan itu. Dan saat harus berhadapan dengan konsekuensi satu perbuatan, seorang tuh nggak akan pernah siap. Mereka pasti bilang, saya tuh nggak menyangka, keadaannya akan jadi separah ini, akibatnya akan separah ini. Jadi teman-teman, selalu saya ingatkan, pikirkan baik-baik konsekuensi perbuatan kita, sebelum melakukan sesuatu. Karena yang namanya penyesalan, selalu datang terlambat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelahkan like, share, dan subscribe. Bye. Terima kasih sudah menonton video saya.